Sukma Pedang Jelit 7. Biarpun wajahnya kelam atau bergembira penampilannya tetap mirip seorang dewa. Dia berdiri dari tempat tidurnya, dari dalam lemari dia mengeluarkan sebuah kotak besar. Ketika kotak itu dibuka, dia menatap isinya dengan tarikan nafas berulang kali, di dalam kotak itu terdapat sebilah pedang. Sebilah pedang yang indah sekali. Menatap pedang yang pernah menjadi senjatanya malang melintang di bulim selama puluhan tahun, perasaannya menjadi bersemangat. Dia bagaikan melihat teman baiknya atau pelayannya yang paling setia. Pedang mendapat kebanggaan dari tuannya, dari orang mendapat nama dari pedang. Dia pernah menganggap pedang itu sebagai nyawanya. Dalam bahaya yang bagaimana besar pun, pedang itu seperti dewa penolong baginya. Setiap kali menghadapi suatu pertarungan asalkan pedang itu tergenggam di tangan, dia akan percaya diri sepenuhnya. Sekarang, rasa percaya diri bangkit kembali, dia merasa gagah sekali, sereet. Suara hunusan pedang terdengar. Kilau kemilau terpancar ruangan kabin itu bagai diseimuti sinar keperakan. Tiba-tiba suara keras berdentang, pedang itu terjatuh ke lantai. Dalam perasaannya, suara berdentang itu lebih mirip sebuah keluhan, tentunya keluhan dari pedang tersebut. Dia memandang pedang yang terjatuh dengan gaya termangu-mangu. Wajahnya yang kelam berubah jadi pilu, siapa yang dapat mengetahui perasaan hatinya saat ini? Mungkin hanya satu orang di dunia ini yang bisa mengetahuinya. Tapi orang itu bukan Siao Kiong Chu yang teramat disayanginya, lebih tidak mungkin lagi kalau orang itu adalah Kwe Epo Gyeok. Kapal Dewa itu sangat besar, mungkin hanya sebuah kapal besar biasa. Kapal itu terlihat mengapung di atas lautan tanpa batas, hidup manusia pun tidak berarti banyak. Maka dari itu, orang yang sudah berlayar berbulan-bulan, biasanya akan mencari kesenangan dengan care gila-gilaan. Ada yang mengatakan para pelaut adalah kuda binal yang sukar dikendalikan oleh sebab itu, di atas kapal perlu berbuat sesuatu untuk mengurangi kesenjangan. Harus ada sesuatu yang dilakukan sebagai hiburan Siao Kiong Chu senang menghias bunga, mungkin ini merupakan jalan terbaik untuk mengusir kesepian dan kekesalan di atas kapal. Namun bagi orang yang tidak mempunyai jiwa sabar dan tekun, pekerjaan menghias serta merangkai bunga merupakan pekerjaan yang hanya membuang waktu dengan sia-sia. Mungkin pekerjaan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Setiap kali Siao Kiong Chu merangkai bunga, para dayang pun segan memperhatikan di sampingnya, karena Siao Kiong Chu bisa merangkai bunga selama dua jam. Para dayang menertawakan kelubuannya, para pengawal menertawakan keisengannya, sebetulnya bila mereka tidak menertawakan dirinya lugu atau iseng, mereka tentunya bukanlah dayang dan para pengawal. Apa sebabnya? Karena mereka pasti tidak tahu maksud Siao Kiong Chu dibalik merangkai bunga tersebut. Mungkin hanya ada satu orang yang mengerti yaitu dayang cuwitian. Dia sering diam-diam memperhatikan Siao Kiong Chu merangkai bunga, akhirnya rangkaian bunga itu selesai juga. Dia menolahkan kepalanya. Tertampak olehnya Kwe Epo Giok sedang memperhatikan dengan gaya terpesona. Pemuda itu seakan bukan memperhatikan saja, otaknya juga ikut berpikir. Oleh karena itu, para dayang dan pengawal sering menertawakan dirinya di belakang, ia dianggap terlalu lemah lembut seperti seorang perempuan. Apalagi mempunyai kesenangan terhadap rangkaian bunga, mereka juga tidak dapat disalahkan orang-orang yang kedudukannya hanya dayang dan para pengawal tentu tidak mengerti mengapa Kwe Epo Giok bisa menyenangi pekerjaan seorang perempuan itu. Siao Kiong Chu memperdengarkan suara yang merdu, tiba-tiba bunga yang telah dirangkai dengan indah, ditumpahkannya kembali dia mulai merangkai sekali lagi Kwe Epo Giok sama sekali tidak bertanya mengapa dia harus mengulangi sekali lagi rangkaian bunga tersebut. Dia hanya memperhatikan dengan seksama dan penuh perhatian tidak ada kesan tidak sabar atau kesal di wajahnya. Apakah karena Siao Kiong Chu terlalu cantik? Apakah gadis yang sedang merangkai bunga merupakan pemandangan yang menawan? Kalau jawabannya iya, maka Siao Kiong Chu tidak akan menganggap dirinya istimewa. Tiba-tiba Siao Kiong Chu tertawa kembali dengan suara yang lebih keras. Ternyata kau memang cukup cerdas saya menyuruh kau memperhatikan aku merangkai bunga, kau pun memperhatikan dengan seksama dan bahkan tak pernah mengeluh, malahan sudah beberapa malam berturut-turut, kata gadis itu. Saya masih mempunyai kesabaran memperhatikan beberapa malam lagi. Sayangnya hari Chong yang sudah semakin dekat, sahut Kwe Epo Giok. Dalam kabin terjadi keheningan di luar jendela, laut dan langit bagai berpadu. Berapa lama lagi hari Chong yang tiba tanya Siao Kiong Chu? Paling banyak tiga atau empat hari lagi, sahut bocah cerdas itu. Alis mati Siao Kiong Chu bergerak. Kalau begitu mengapa ayahku belum memerintahkan kapal ini berbalik haluan? Tanya gadis itu seperti kepada dirinya sendiri. Kwe Epo Giok terpana. Apakah tujuan kapal ini sekarang bukan ke arah pelabuhan Tiong Goan? Dia malah balik bertanya, Siao Kiong Chu menggelengkan kepalanya. Bukan sahutnya. Apakah masih ada berita yang mengejutkan lagi bagi Kwe Epo Giok? Sebenarnya dia memang terkejut, bahkan pada saat itu juga dia menghambur keluar, Siao Kiong Chu mengikuti di belakangnya. Matahari menyorot ke dalam kabin. Tempat tidur yang indah kuat bergerak seiring deburan ombak. Tempat ini adalah kabin Teng Hei Sin Sian. Semua perabotan masih pada tempatnya. Pedang panjang yang indah juga masih tergeletak di dalam kotak. Teng Hei Sin Sian malah tidak ada lagi dalam kabin itu. Seorang dayang sedang menyapu, seorang pelayan tua sedang merapikan barang-barang yang berserakan. Siao Kiong Chu menerobos masuk, bagi gadis tersebut, ini bukan kebiasaannya, dia menarik tangan pelayan tua yang sedang merapikan kamar itu. Siao Kiong Chu tidak pernah sekasar ini sebelumnya, pelayan itu tampak tercengang. Sio Chia panggilnya dengan gugup. Mana ayah ku tanya gadis itu wajahnya kelihatan cemas. Loya sudah berangkat dengan perahu kecil, sahup pelayan itu takut-takut. Mengapa kau tidak melaporkan sejak tadi tanya Siao Kiong Chu dengan wajah menunjukkan kemarahan Chu Jin yang memerintahkan, Chu Jin tidak ingin kalian menyaksikan pertarungan berdarah itu, sahup pelayan tua itu menjelaskan kepergiannya adalah untuk memenuhi janji. Tapi mengapa pedangnya malah ditinggalkan tanya Kwe Po Giok, Lue Kang, Tenaga Dalam, dan Kiam Sut, jurus pedang, Chu Jin sudah sempurna, walaupun hanya sekuntum bunga ataupun selembar daun, sudah dapat dijadikan senjata untuk melukai orang. Untuk apa perlu membawa pedang sahut pelayan tua itu tersenyum? Siao Kiong Chu tidak mengeluarkan suara, Kwe Po Giok memperhatikan pelayan tua dengan tenang, sinar matanya seakan ingin menembusi tubuh pelayan tua tersebut. Pelayan tua itu mengelakkan diri dari tatapan Kwe Po Giok. Dia mengambil pedang yang tergeletak di atas meja dan diaturkannya kepada pemuda itu, Kwe Po Giok tidak menerimanya, mungkin karena dia merupakan bocah ajaib. Pelayan tua itu mengaturkan pedang Teng Hei Sin Sian kepadanya, bukan kepada Siao Kiong Chu. Hal ini terasa janggal baginya. Mungkin karena dirinya bocah ajaib itulah, dia dapat merasakan kejanggalan melebih orang lain. Dia tetap belum menerima pedang itu, dia hanya menatap tajam selain suara sapu yang digerakanda yang cilik itu, di dalam kabin masih terdapat hawa panas yang tidak dapat dimengerti. Hawa ini juga bukan sembelarangan orang dapat merasakannya, seperti halnya bila sinar matahari tidak dapat menembusi kamar ini lagi, maka kabin ini akan lembab selamanya. Dia orang tua masih meninggalkan pesan apa tanya Siao Kiong Chu memecahkan kesunyian. Chu Jin berpesan agar Sio Chia merangkai bunga setiap hari untuk ditunjukkan kepada Kwe Kong Chu, sampai dia merasa bosan, baru boleh berhenti, kata pelayan tua itu tersenyum. Tangis dan tawa itu hampir sama, ada yang sejati dan ada yang berpura-pura. Ada yang keras dan ada yang lirih, kenyataan ini hanya dapat dilihat oleh orang yang berotak cerdas. Apakah tawa atau tangis yang sejati? Apakah tawa kesedihan atau tangis kegembiraan Kwe Pogiok sudah dikenal sebagai bocah ajaib pada usia 3 tahun, tangannya tiba-tiba terulur, dia merenggut kerah baju pelayan tua itu. Siao Kiong Chu terkejut. Dayang cilik yang sedang menyapu pun, sampai menghentikan gerakannya, tentu saja pelayan tua itu pun ikut terkesiap, dalam hatinya bahkan terselip rasa hormat. Katakan atau tidak bentak Kwe Pogiok. Pelayan tua itu berusaha setenang mungkin. Apa yang Kwe Kong Chu minta hamba jelaskan dia seakan tidak mengerti maksud bocah cerdas itu. Biarpun ilmu Ciam Pua sudah mencapai taraf kesempurnaan tapi lawannya kali ini juga merupakan makhluk ajaib. Dia sudah memenangkan pertarungan hampir sebanyak 30 kali, Ciam Pua seharusnya lebih berhati-hati menghadapinya. Di balik peristiwa ini pasti ada suatu misteri, kata Kwe Pogiok. Misteri apa tanya pelayan tua itu sambil tertawa getir. Rahasia ini hanya engkau yang tahu. Bila kau tidak mau mengatakannya, maka aku akan membunuhmu, setelah itu aku akan menerima kematianku sendiri dengan membenturkan kepala ke dinding kabin ini, kata Kwe Pogiok dengan wajah serius. Siaw Kiong Chu dengan sendirinya sudah dapat membayangkan bila semua itu benar-benar terjadi, pelayan tua itu memandang terkesiap. Wajah yang semula tenang berubah pucat seperti selembar kertas. Tiba-tiba dia menangis tersengguk-sengguk. Tangisan pelayan tua itu menyerahkan arti yang dalam, dari wajah yang tersenyum lalu berubah begitu pilu, tentu menjelaskan bahwa apa yang bakal terjadi adalah suatu tragedi. Oleh sebab itu, Siaw Kiong Chu pun ikut mengalirkan air mata. Rembulan bersinar penuh, membuat ruangan di rumah keluarga Fang terang-benderang, namun, di wajah setiap orang ada segumpalan kabut. Cemas, tegang, namun tidak ada satupun yang membuka suara, seakan semua pembicaraan telah selesai dan tidak tersisa lagi, pembicaraan mengenai apapun saat ini akan terdengar seperti bualan atau omong kosong. Selain Fang Tiong Seng yang berhasil menghindar dari maut, masih ada Mo Put Chi, San Put Che, Bok Lang Kun, dan Dayang Cui Tian, masih ada lagi beberapa pengikut setia yang tetap berada di dalam ruangan Jin Gie Tong. Hati mereka sangat tertekan, bagaikan seorang dokter ahli dan pada saat itu ada pasien tergeletak parah di hadapan mereka, namun tiada daya untuk membantu. Mungkin begitulah perasaan orang-orang yang hadir di tempat itu. Ada juga sebagian orang yang bahkan belum pernah merasakan keadaan demikian selama hidupnya. Namun, di antara mereka paling tidak ada dua orang yang masih menyimpan setitik harapan. Harapan bagaikan matahari, dikala kita berdiri berhadapan dengannya, bayangan kita malah berada di belakang, biarpun kita telah kehilangan segala sesuatu, tetapi tetap masih tersisa sedikit harapan dalam hati. Siapakah salah satu di antara kedua orang yang menyimpan segaris harapan itu? Orang itu semestinya adalah Bok Langkun, tiba-tiba Fang Tiong Seng berdiri dari kursi singanya. Sudah datang teriak pendekar besar tersebut, pada saat yang bersamaan sebuah suara yang dingin menyahut dari arah luar. Mana orangnya siapa lagi kalau bukan Toatek Tzuhaun? Kalah menangnya pertarungan kali ini, sama juga dengan mati hidupnya para pendekar kaum bulim di Tiong Goan, juga merupakan pertarungan ketinggian ilmu antara Fuseng dan Tiong Goan. Menurut pandangan orang-orang yang selalu mengikuti tindak tanduk dan kejadian besar dalam dunia bulim, paling tidak mereka menganggap Fang Tiong Seng sendiri sudah mempunyai persiapan yang cukup matang. Hal ini bukan karena Fang Tiong Seng pernah luput dari kematian, tetapi disebabkan oleh keinginan untuk membalas kekalahan. Dayang Cui Tian maju untuk memberi hormat. Cui Jin sudah sejak tadi menunggu di pegunungan sebelah barat di luar perkampungan, katanya memberi penjelasan dia mengatakan hal itu kepada Toatek Tzuhaun, tapi pandangannya justru menatap Fang Tiong Seng. Toatek Tzuhaun membalikan tubuhnya. Aku berangkat sekarang juga kata-katanya belum selesai, orangnya malah sudah berada di pekarangan. Suara langkah kakinya sama sekali tidak terdengar, namun jejak langkahnya yang rapi meninggalkan kesan yang dalam bagi setiap orang yang hadir dalam ruangan itu. Ruangan itu sunyi senyap, seluruh harapan bertumpu di pegunungan sebelah barat, orang-orang yang hadir masih tetap berdiam di Jin Giai Tong, tapi hati mereka sudah terbawa langkah Toatek Tzuhaun ke pegunungan sebelah barat. Setelah begitu lama tidak ada yang bersuara, akhirnya Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Mengapa dia tidak mengijankan kita pergi untuk melihat pertarungan tersebut? Bagaimana hati kita tidak menjadi tegang kalau hasilnya tidak diketahui oleh nafas kepala sendiri kata Fang Tiong Seng dengan suara pilu. Karena dia membunuh bukan untuk dipamerkan, sahut Dayang Cuitian. Fang Tiong Seng menganggukan kepala tanda mengerti. Air muka dan maksud yang tersirat dari Dayang Cuitian, hanya seorang yang paham secara keseluruhan. Fajar baru mulai menampakkan diri, di daerah pegunungan sebelah barat, rembulan sudah lama tenggelam. Daun dan rerumputan dipenuhi imun yang berkilauan. Sebelum hari menjadi terang, kegelapan tidak akan bertahan lama. Namun, bagi Teng Hei Sinsian, penantiannya bagai seumur hidup. Dalam keadaan biasa, orang mungkin akan menikmati udara yang baru berganti itu, hawa yang sejuk tentu akan menyamankan hati. Tetapi dalam keadaan gelisah seperti saat itu, siapakah yang sanggup menikmati keindahan gunung yang menghijau, air yang mengalir jernih? Ini merupakan pertarungan hidup atau mati pertarungan yang tidak dapat dihindarinya, oleh karena itu, dia terpaksa menunggu dengan sabar, bahkan matanya hampir tidak pernah berkedip. Saat itu, ada seseorang yang mendaki ke atas gunung. Teng Hei Sinsian hanya melirik sekilas, langkah kaki yang berirama dan teratur, musuh besar telah datang memenuhi janji. Mereka berhadapan kira-kira dalam jarak lima langkah, dalam sinar matuk keduanya telah tersirat rasa hormat dan pengertian yang dalam. Beberapa hari yang lalu aku telah menerima makna pedang pada renting pohon Siong, hari ini Toatek mendapat kesempatan bertarung dengan Sian Sing, merupakan kebanggaan bagiku. Meskipun siapa yang mati atau hidup, dalam hidup Toatek ini tidak akan pernah menyesal, kata laki-laki berpakaian hitam itu. Aku hanya berharap Sian Sing bisa mengabulkan sebuah permintaanku, kata Teng Hei Sinsian dengan wajah berwibawa. Silahkan kemukakan sahut Toatek Tsuhaun tidak kalah serius. Di mati Teng Hei Sinsian ada tekat yang kuat dan semacam perintah yang tak dapat ditolak. Pertarungan kita hari ini, baik siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, aku harap Sian Sing berjanji bila berhasil hidup, harus meninggalkan Tiong Goan untuk selamanya, kata Teng Hei Sinsian. Laki-laki setengah baya ini benar-benar seorang yang berbudi, dalam menghadapi bahaya yang demikian besar, dia tetap mementingkan manusia sebangsanya, sifat orang yang satu ini, bahkan lebih terhormat dari Fang Tiong Seng di mati musuhnya. Bagi seorang pahlawan, kematian Toh hanya terjadi satu kali. Toatek Tsuhaun merasakan hatinya bergetar, manusia disegani bukan kegalakannya, tapi karena wibawa yang dipancarkannya. Dapat mengadakan pertarungan dengan Sian Sing, berarti keinginanku sudah terpenuhi, bila Toatek berhasil meraih kemenangan dan tetap hidup, aku berjanji akan kembali ke Fuseng dan tidak akan menginjakan kaki lagi ke daerah Tiong Goan untuk selamanya jawab Seng. Melawan dengan nada sungguh-sungguh, terima kasih atas janjimu tadi, darah sudah tumpah terlalu banyak, aku tidak ingin ada darah kaumku yang mengalir lagi, kata Teng Hei Sinsian dengan sinar mati hormat. Tangan Toatek Tsuhaun merabah gagang pedang, caranya menggenggam pedang, membuat orang yang melihatnya yakin, meskipun pedang dipatahkan atau tangan yang dibuntungkan, keduanya tetap tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pedang semacam ini memang hanya pantas dipadukan dengan tangan seperti milik Toatek Tsuhaun. Teng Hei Sinsian tidak bergerak. Silahkan keluarkan pedang, kata Toatek Tsuhaun. Pedang sudah terhunus sejak tadi, jawab Teng Hei Sinsian. Dia mengulurkan tangan kanan yang disembunyikan di belakang. Sebuah pedang pendek tergenggam di jarinya, sinar yang dipancarkan oleh pedang pendek itu sangat menyolok mata. Pedang ini juga mendapat sebutan Ciyang Tiong Kiam yang berarti pedang dalam genggaman. Toatek Tsuhaun tampak terpana. Itu pedang yang hendak kau gunakan untuk bertarung dengan aku tanyanya dengan perasaan kurang percaya. Pedangnya sendiri panjang sekali, hampir 20 kali lipat dari pedang yang tergenggam di tangan lawannya. Panjang bukan merupakan kepastian untuk memenangkan yang pendek, ada belum pasti memenangkan yang tiada, kata Teng Hei Sinsian. Toatek Tsuhaun merenung sejenak. Betul sahutnya kemudian. Cian Sing bisa mengerti maksudku ini, berarti Cian Sing maklum bahwa aku melawan Cian Sing dengan pedang pendek ini bukan berarti meremahkan ilmu Cian Sing, harap jangan tersinggung kata Teng Hei Sinsian. Toatek Tsuhaun kembali merasa hatinya bergetar. Dengan wajah kering dia menatap lawannya. Aku mengerti kedua orang saling berhadapan. Matahari mulai bersinar, hati justru semakin kelam. Di atas laut matahari pun telah naik tinggi. Sinar pagi menyebar, pandangan terasa silau, namun siapa yang ingin memandang lautan yang indah di pagi hari? Kapal Dewa masih terus bergerak di atas lautan biru. Di dalam kabin masih terlihat lampu penerangan bersinar. Siaw Kiong Chu, Kwe Epo Giok dan pelayan tua masih ada di dalam kabin milik Teng Hei Sinsian. Mereka telah berdiam diri begitu lama. Di atas kapal tidak terlihat lagi keceriaan dan senyuman manis seperti biasanya. Keheningan, ketegangan, kecemasan seakan menyelimuti kapal dan isinya. Pelayan tua duduk terhenyak dengan air mati bercucuran, berkali-kali terlihat dia menguruti dada untuk melegakan perasaannya. Tapi mungkinkah? Beberapa hari Kong Chu memaksa saya bicara, tapi matipun saya tidak mau mengatakan apa-apa. Namun sekarang, tanpa diminta saya tetap akan membicarakannya, kata orang tua itu dengan wajah pilu. Kwe Epo Giok menatapnya dengan pandangan tak percaya. Mengapa kau harus mengatakannya sekarang tanya bocah itu? Pelayan tua menatap matahari yang baru terbit, tiada keindahan yang dapat dirasakan olehnya. Karena hari ini adalah hari Chong, yang, sahutnya tanpa menoieh. Sebetulnya tiada rahasia apa tanya si Yau Kiong Chu khawatir kerutan di wajah pelayan tua itu seperti bertambah banyak dan dalam hanya jangka waktu dua hari saja. Kesedihannya tidak dapat ditutupi lagi. Umu pedang yang Chu Jin latih sangat dalam. Dia berusaha mencapai taraf kesempurnaan, salahnya dia terlalu memaksa diri. Dua tahun yang lalu, Chu Jin mengalami Chao Huwe Jitmo. Tenaga dalam yang dilatihnya selama empat puluh tahun lebih musnah begitu saja, saat ini, pedang panjang yang ditinggalkan itu tidak sanggup dihunusnya lagi. Setiap kali dia mencobanya, setiap kali pedang itu terjatuh ke lantai, kata pelayan tua itu sambil sekali-sekali menghapus air mata yang berderai. Tiada hal yang lebih mengejutkan lagi bagi KW Epo Giok dan Si Yau Kiong Chu. Meskipun sejak semula sudah ada firasat buruk, mereka tetap tidak menyangka begini kejadian yang sebenarnya, seorang yang sudah kehilangan tenaga dalam yang dilatihnya selama empat puluh tahun, pergi menghadapi Toatek Chu Haun seorang diri, akibatnya apa sama sekali tidak berani dibayangkan oleh kedua orang itu. Tubuh Si Yau Kiong Chu yang kecil bergetar. KW Epo Giok secara diam-diam mengatupkan rahang, tangannya terkepal kencang. Sinar mat mereka terpaku pada pedang panjang yang telah membuat Teng Hei Sin Sian terkenal. Pedang ditinggal, orangnya sudah pergi. Benar-benar bermaksud meninggalkan nama yang telah dipupuk selama puluhan tahun? Meskipun demikian, Chu Jin tetap ingin menemui Toatek Chu Haun. Sebab hanya dia yang dapat meredakan ambisi di hati orang itu, biarpun dia tidak mencari Toatek Chu Haun, orang itu pasti akan mencarinya. Chu Jin lebih relamati daripada dilihat orang sebagai seorang jompo yang tidak bisa apa-apa lagi, sahup pelayan tua dengan wajah semakin kelam. Toatek Chu Haun tiba-tiba menghunus pedangnya, sejak dulu dia selalu menghunus pedang dengan hati yakin dan kecepatan penuh, baginya, kalah berarti mati. Cahaya yang terpancar dari pedang terpadu dengan sinar keperakan dari matahari. Laksana hujan cahaya yang deras, tapi akibatnya sama sekali tidak sama dengan bayangan Toatek Chu Haun. Pedangnya sudah masuk kembali ke dalam sarung. Menghadapi Teng Hei Sin Sian bahkan jauh lebih mudah daripada menghadapi ketiga puluh korbannya yang lain. Benar-benar di luar dugaannya, Teng Hei Sin Sian belum mencabut pedang pendeknya, Cilang Tiong Kiam masih terlilit dalam sarungnya. Rupanya guratan kesedihan yang terpancar dari sinar matanya karena dia sudah tahu bahwa hari ini pasti akan menghadapi kematian, wajah Toatek Chu Haun pucat bagai sinar matahari yang bersinar. Kau adalah manusia yang telah cacat. Mengapa kau tetap ingin menghadapi aku? Mengapa kau tidak mengatakannya sejak semula tanya Toatek Chu Haun pilu? Teng Hei Sin Sian tertawa getir. Dapat bertemu langsung dengan dirimu, merupakan suatu hal yang patut dibanggakan, karena sejak semula aku yakin kau bukan orang jahat, lagi pula, demi keselamatan bangsaku, matipun aku rela. Bagaimana aku harus mengatakannya kepadamu selesai berkata, tubuh Teng Hei Sin Sian rubuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Orang yang bijaksana tentu mengerti bahwa kematian hanyalah tidur panjang. Teng Hei Sin Sian pasti mengerti di wajahnya masih tersungging sebuah senyuman kepuasan. Toatek Chu Haun bagaikan sebuah patung, dia berdiri terpaku di samping mayat Teng Hei Sin Sian. Lama sekali, bayangan tubuhnya yang dibuat oleh seng matahari makin menciut, tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila. Sembari tertawa, matanya tidak henti menatap pedang panjang di tangannya. Pedang yang telah memberikan sekian banyak kemenangan. Dia telah lama berteman dengan pedangnya itu, tapi selama ini dia belum pernah merasa benci kepada pedangnya seperti hari ini. Toatek Chu Haun meraung keras. Takak pedang itu telah terputus menjadi dua bagian pedang panjang dengan sejarah ratusan kemenangan dilemparkannya pedang itu ke tanah, matanya sama sekali tidak menoleh lagi sekejap pun. Dia berlutut di hadapan jenazah Teng Hei Sin Sian, orang yang berbudi iuhur, pasti akan melakukan hal yang sama. Manusia yang sudah mencapai kepuasan dan rela berkorban seperti Teng Hei Sin Sian, mungkin tidak ada duanya lagi di dunia ini. Selama ini Toatek Chu Haun selalu merasa dirinya adalah seorang pendekar besar, seorang pahlawan bagi negaranya, hari ini, matanya telah terbuka, dia tidak lebih dari seorang pembunuh bayaran yang berdarah dingin. Dia menyembah jenazah Teng Hei Sin Sian sebanyak tiga kali wajahnya terbayang awan kelabu. Kau tidak usah khawatir, meskipun aku bukan seorang pendekar besar seperti dirimu, tapi setidaknya Toatek Chu Haun adalah seorang laki-laki sejati permintaan terakhirmu akan kukabulkan. Aku akan meninggalkan Tionggoan dan tidak akan kembali untuk selamanya ucapnya dengan suara lirih namun mengandung kepastian yang dalam. Senyum di wajah Teng Hei Sin Sian seakan makin mengembang, tidak akan kembali untuk selamanya. Tidak akan kembali untuk selamanya kumandang kata-kata Toatek Chu Haun terus terdengar sampai bayangan tubuhnya menghilang. Di pegunungan sebelah barat, keadaan cuaca tetap sama. Hanya bertambah sedikit sejuk dengan adanya angin yang berhembus. Bayangan Toatek Chu Haun sudah tidak terlihat. Teng Hei Sin Sian masih rebah di tanah dengan luka memanjang di keningnya. Darah segar memercik di mana-mana, pada saat itu, ada sebuah bayangan berkelebat. Sebuah topeng menutupi wajahnya pakaiannya berwarna hitam. Di baunya tergantung sebuah bungkusan yang panjang, mungkin isinya adalah sebatang pedang. Dia menghampiri tubuh Teng Hei Sin Sian, tangannya merabah ke bagian jantung, tiba-tiba sebuah tawa yang ringan terdengar dari gibirnya. Apakah dia menertawakan nama kosong Teng Hei Sin Sian? Mungkin jawabannya hanya dia sendiri yang tahu. Ketika matanya menangkap kutungan pedang hitam milik Toatek Chu Haun, dia tertawa sekali lagi. Kali ini secara terang ia menunjukkan kepuasan hatinya karena dia merupakan orang satu-satunya yang menonton pertarungan tersebut. Justru karena dia telah melihat semuanya, mendengar seluruhnya, dia baru dapat tertawa dengan senang. Dia tahu, masa kecemerlangannya telah tiba. Menggantikan kedudukan Teng Hei Sin Sian yang dianggap dewa kaum manusia itu, sebelum meninggalkan tempat itu, dia memandang sekali lagi pada tubuh Teng Hei Sin Sian yang telah kaku, tentu saja Toatek Chu Haun harus tetap menjadi kambing hitamnya. Kematian seorang pendekar besar, tentu tidak sama dengan nama Kerocok. Di daerah pegunungan bagian barat, datang lagi dua orang yang lain, mereka seperti tidak percaya dengan pandangan mati mereka sendiri, terlebih-lebih bok langkun. Masih lumayan San Put-Ce. Setelah terkejut sekejap, dia tidak bersuara lagi, tetapi, meskipun mulutnya tidak mengucapkan sepatah katapun, di dalam pikirannya mungkin sedang berkecamuk rasa gelisah. Kau percaya tanya bok langkun. San Put-Ce menggelengkan kepalanya. Aku juga tahu, kau tidak mungkin percaya dengan penglihatan kita, kata bok langkun selanjutnya. San Put-Ce menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bok langkun kebingungan melihat pingkahnya. Sebetulnya kau percaya atau tidak tanyanya? Percaya, sahut San Put-Ce. Bok langkun menarik nafas. San Laute, kata-katamu seakan membuatku pusing tujuh keliling, katanya. Aku memang tidak bisa berbicara, sahut San Put-Ce. Tapi kau kan bisa berpikir, kata bok langkun dengan nada kurang puas. San Put-Ce tidak memberikan jawaban, bok langkun mengedarkan matanya ke sekeliling tubuh Teng Hei Sim-Sian. Aku mempunyai satu pendapat, bila dia menggunakan pedang panjang yang membuatnya terkenal, pasti akhirnya tidak akan menjadi seperti ini, bukan, betul sahut San Put-Ce. Bok langkun merenung sejenak. Tetapi, mengapa dia tidak menggunakan pedang panjangnya? Apakah dia terlalu meremahkan lawannya? Pertanyaan laki-laki itu seperti ditujukan untuk dirinya sendiri. San Put-Ce diam kembali. Betapa harus disayangkan bila seorang pendekar besar pada zamannya harus mengalami kematian di tangan seorang asing yang datang dari Fuseng, tampaknya malah tidak lebih dari sepuluh jurus mereka bergeberak, kata bok langkun sambil menenangkan perasaannya yang masih goncang. San Put-Ce menatap jejak kaki yang melingkar di sekitar mayat Teng Hei Sim-Sian dengan pandangan terpesona. Tampaknya kau mempunyai pendapat tersendiri mengenai sepuluh jurus yang ku katakan tadi tanya bok langkun setelah ikut melirik sekilas. San Put-Ce menggelengkan kepalanya. Apakah kau juga percaya bahwa Teng Hei Sim-Sian mati dalam sepuluh jurus tanya bok langkun kembali? Sekali lagi laki-laki itu menggelengkan kepalanya, bok langkun merasa sedikit kesal. Dia tidak tahu dirinya bukan orang pertama yang mempunyai perasaan demikian terhadap San Put-Ce. Kelihatannya kau mempunyai kebiasaan menggeleng-gelengkan kepala katanya menyindir. Tidak sahut rekannya. Kalau kau tidak percaya Teng Hei Sim-Sian mati dalam sepuluh jurus, coba katakan pendapatmu, dalam berapa jurus di arubuh tanya bok langkun makin kesal. San Put-Ce merenung sejenak, kemudian dia menarik nafas panjang. Setengah jurus akhirnya dia menjawab juga. Bok langkun terkejut sekali, matanya hampir keluar karena mendelik dia sangat menghormati Teng Hei Sim-Sian. Meskipun dia tidak seperti orang lain yang menganggap orang itu seperti dewa. Karena dia tahu, hanya orang bodoh yang latah terhadap kata-kata orang lain, sedangkan orang yang cerdik akan mempunyai tanggapannya sendiri bok langkun mencibirkan bibirnya. Apakah kau tidak melihat jejak kaki di tanah itu tanyanya dengan suara dingin? San Put-Ce justru menganggukan kepalanya. Justru saya sudah melihat jelas jejak kaki di tanah baru berani memberikan kesimpulan katanya tegas. Kalau kau memang sudah lihat, bagaimana kau bisa mengatakan tidak percaya jejak kaki yang banyak itu terang-terangan dan sudah menandakan bahwa kedua orang itu pernah bergebrakan paling tidak sebanyak 10 jurus, kata bok langkun. San Put-Ce tidak bersuara lagi. Penyakitmu yang kalau bicara suka setengah-setengah ini benar-benar bisa membuat orang muntah darah karena kesal bentak bok langkun. Saya tahu, sahut San Put-Ce tenang. Kalau tahu justru harus dirubah kata bok langkun dengan nada lebih lunak. Baik sahut San Put-Ce kembali. Kalau dilihat dari jejak kaki yang tertinggal kedua orang itu pasti pernah bergebrak sebanyak 10 jurus. Bagaimana pendapatmu tanya bok langkun? Saya sudah memberikan pendapat tadi, sahut San Put-Ce dengan wajah tidak menunjukkan perasaan. Tetap yakin setengah jurus tanya bok langkun dengan matel, terbelalak. Betul sahut San Put-Ce serius. Berdasarkan apa tanya bok langkun kurang puas. San Put-Ce tidak pernah marah, persoalan apapun dihadapinya dengan kepala dingin. Seakan waktu yang tersisa baginya selalu lebih banyak dari orang lain. Jejak kaki katanya. Bok langkun merasakan dadanya hampir meledak. Apakah kau masih belum melihat dengan jelas jejak kaki di tanah jejak yang begitu banyak sudah dapat dipastikan hasil geberakan kedua orang itu teriaknya marah? Tidak. Masih ada jejak kaki orang ketiga, sahut San Put-Ce setenang biasanya. Bok langkun terpanah, dia segera memeriksa sekali lagi jejak kaki di tanah itu. Lama sekali dia termenung, kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah rekannya. San Laute, aku merasa kau sangat pintar, katanya seraya menghela nafas. Terima kasih, jawab San Put-Ce. Tapi agak menakutkan, lanjut bok langkun. Saya menakutkan baru kali San Put-Ce merasa heran. Tidak salah. Dari sikapmu yang hanya melihat tapi tidak bicara. Kau menyimpan dugaanmu dalam hati. Kalau melihat kelambananmu bila sedang melakukan sesuatu, sungguh merupakan suatu kebalikan, kata bok langkun. Ada orang yang mengatakan, orang yang cerwet seperti sebuah kapal yang bocor. Manusia sejenis ini selalu dijauhi teman, sahut San Put-Ce. Bok langkun terpana, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak disangka hari ini aku menambah pengalaman katanya. San Put-Ce menatap tubuh Teng Hei Sinsian yang terbujur kaku, bagaimana kalau kau katakan tentang jejak kaki tiga orang yang berbeda itu tanya bok langkun. Kalau pendapat saya salah, harap jangan ditertawakan, sahut San Put-Ce. Mana mungkin, kata bok langkun. Di antara ketiga jejak kaki itu, ada seorang yang memakai sepatu yang depannya berbentuk lebar. Semacam sandal jepit dengan tali di atasnya, itu adalah jejak kaki Tolatek Tsu-Hun, ujar San Put-Ce menjelaskan. Betul. Sepatu macam itu disebut Cui Kan-Ce. Hanya orang negara Fuseng yang memakainya kata bok langkun sependapat. Jejak kaki kedua ada tercetak huruf Sok, itu pasti sepatu Teng Hei Sinsian. Kalau kau tidak yakin, coba kau buka sepatu itu dari kakinya dan cocokkan, kata San Put-Ce. Tidak usah. Aku mempercayai kata-katamu, sahut bok langkun. Jejak kaki orang ketiga lebih panjang, mungkin panjangnya ada kira-kira sejempol. Lanjut San Put-Ce menjelaskan bok langkun memperhatikan sekejap, benar. Kemungkinan besar orang ini bertubuh tinggi dan berperawakan tegap, mungkinkah orang itu adalah teman yang dibawa oleh Tolatek Tsu-Hun. Tapi setauku, orang ini kemana-mana selalu sendirian, kata bok langkun tak habis pikir. Tentu saja Tolatek Tsu-Hun selalu bergerak sendirian dan orang seperti Teng Hei Sinsian juga tidak mungkin mengajak teman lagi pula, orang yang mempunyai kaki besar, belum tentu perawakannya juga pasti tinggi besar. Seperti orang yang bertubuh pendek, juga ada sebagian yang mempunyai kaki dan tangan yang besar, sahut San Put-Ce. Bok langkun merenung sejenak, memang dia tidak dapat membantah kebenaran kata-kata San Put-Ce, sebetulnya banyak orang yang berperawakan tinggi besar, tapi bentuk kaki dan tangannya justru kecil-kecil. Dan ada lagi orang yang kerdil, tapi telapak tangan dan kakinya malah besar dia menatap ke arah San Put-Ce. Orang ini selalu mempunyai pendapat yang masuk akal. Pandangan San Put-Ce mengarah ke perkampungan keluarga Fang di kejauhan, di dalam hati keduanya berkecambuk perasaan yang berbeda. Tentu saja, hanya mereka yang mengetahuinya. Orang yang memberikan nama Put-Ce padamu, barulah dapat disebut orang yang matanya belum terbuka, kata Bok langkun. San Put-Ce tidak mengeluarkan suara. Bok langkun juga belum dapat mengerti orang itu sepenuhnya, karena San Put-Ce tidak pernah memperdulikan penilaian orang terhadap dirinya. Meskipun menerima caci maki ataupun pujian, dia tidak pernah menunjukkan reaksi apa-apa. San Put-Ce adalah seorang laki-laki yang istimewa. Panas terasa membara. Di ruangan besar keluarga Fang Hawa terasa menyengat, meskipun tiga buah jendela yang besar-besar terbuka lebar. Luka dikening Fang Tiong Seng semakin jelas. Dia duduk di atas kursi singanya. San Put-Ce dan Bok langkun baru kembali Bok langkun adalah seorang tamu, dia duduk di kursi yang telah disediakan. Mopo-Ce dan Ho-Po-Ce duduk kiri kanan Fang Tiong Seng, San Put-Ce berdiri di hadapannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya tadi. Dayang Cui-Tian duduk di sisi Bok langkun. Air mat masih menitik terus. Kekecewaan dan kesedihan memenuhi hati setiap orang yang hadir, tidak ada satupun yang menemukan care, terbaik untuk memulai pembicaraan supaya suasana tidak begitu mencekam. Hanya isak tangis Dayang Cui-Tian yang seakan menjadi musik pengantar ketiluan hati mereka, rasanya dia ingin mengungkapkan kekesalan dan kesedihan hatinya. Cui-Jin adalah manusia yang sakti, toh masih bisa dikalahkan oleh Toatek Tzu-Houn. Oleh karena itu aku yakin, Toatek Tzu-Houn tidak mungkin melawannya sendirian. Jejak kaki orang ketiga itu pasti merupakan bukti bahwa dia membawa seorang pendamping, kata Cui-Tian dengan tersendat-sendat. Setiap orang sependapat dengan pandangan Dayang Cui-Tian, hanya San Put-Ce dan Bok langkun yang tidak setuju, tetapi pada saat itu mereka tidak mengatakan apa-apa karena takut melukai hati Dayang Cui-Tian. Toatek Tzu-Houn pasti merasa agak juri mendengar nama besar Teng Hei Sin-Sian, jadi dia mengajak seorang pembantu untuk bersama-sama menghadapinya. Kita juga mempunyai banyak jago yang ternama, mengapa kita tidak mengajak mereka bergabung agar Toatek Tzu-Houn dapat dibasmi kata Ho Po Chiu mengeluarkan pendapatnya. Ruangan menjadi hening seketika, setiap orang sibuk dengan pikiran masing-masing, Fang Tiong Seng bangkit dari kursinya wajahnya kusut, terlihat jelas bahwa hatinya sedang dalam keadaan tertekan. Di Tiong Goan pasti ada seorang jago yang dapat mengatasi Toatek Tzu-Houn katanya dengan nada sendu. Pasti ada sahut Mopo Chilantang, Fang Tiong Seng menarik nafas panjang, terlihat bayangan kekecewaan di wajahnya. Orang seperti Teng Hei Sinsian yang begitu tinggi ilmunya, ternyata hanya menggunakan sebatang pedang pendek melawan Toatek Tzu-Houn. Meskipun orang tua itu menemui ajalnya, tapi dapat dikatakan sulit mencari tandingannya lagi, kata pendekar besar tersebut. Cai Hei Rasa Teng Hei Sinsian tidak menggunakan pedang panjang pasti ada alasan tertentu, kata Bok Langkun mengeluarkan pendapatnya, perkataan ini membuat perhatian semua orang terarah kepadanya. Teori yang tampak gamblang ini ternyata tidak ada yang terpikirkan sejak tadi, perkataan Bok Langkun Tai Hiap ada benarnya, tetapi pendekak pedang belum tentu tidak dapat mengalahkan pedang panjang. Hal ini mengandung arti yang dalam, maksudnya yang penting bukan senjatanya tapi orang yang menggunakannya. Bila ilmu orang itu cukup tinggi maka senjata apapun digunakannya tidak lagi menjadi persoalan Teng Hei Sinsian tidak menggunakan pedang panjangnya memang mempunyai banyak alasan yang dapat kita kemukakan. Mungkin dia merasa ilmunya sudah mencapai taraf kesempurnaan sehingga untuk melawan seorang Toatek Tuhun saja tidak perlu menggunakan pedang yang membuatnya terkenal itu, kata Fang Tiong Seng mengambil kesimpulan apa yang Teng Hei Sinsian terlalu yakin dengan ilmunya sendiri siapa tahu tidak akan mengalami kejadian seperti ini, sahut Huput Ciu. Tampaknya kaum bulim yang ilmunya tinggi memang banyak, tapi siapa yang dapat setepat suhu dalam mengambil tindakan kata Meput Ciu. Wajah Bok Langkun memerah. Dia tidak suka nada bicara seperti itu. Namun dia tidak membantah sementara itu, dayang Cuitian seperti tidak mendengarkan perkataan manusia di sekitarnya, dia tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Teng Hei Sinsian juga kalah, meskipun namanya lebih terkenal. Teng Hei Sinsian memang mati, tapi kemungkinan besar Toatek Tuhun membawa bergundalnya untuk mengambil tindakan kata-kata muridnya. Teng Hei Sinsian juga meroyok orang sakti tersebut, katanya dengan nada dingin. Bok Langkun serta-merta menganggukan kepala berkali-kali. Fang Tiong Seng memang bukan jago biasa, dia adalah seorang pendekar yang terkenal berbudi dan bijaksana, dia dapat tetap hidup sampai sekarang, sudah merupakan rejeki besar bagi kaum bulim. Siapkan segala keperluan penguburan bagi Teng Hei Sinsian perintahnya. Para murid dan anak buahnya serentak mengiakan kesibukan pun terlihat di rumah itu. Rumah makan ini mempunyai nama yang cukup terkenal di kota tersebut. Bok Langkun tidak pernah melewatkan setiap penginapan ataupun restoran yang ternama, dia merasa kehidupan seorang manusia harus dinikmati sebaik mungkin. Kalau manusia memang tidak dapat hidup tanpa makan ataupun minum, mengapa selagi masih ada kesempatan tidak digunakan secara baik-baik? Rumah makan yang mempunyai nama memang banyak, namun belum tentu semua bisa memasak hidangan yang terkenal dari setiap daerah, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Kecuali di kota Raja. Semua yang kita inginkan dapat ditemui di sana. Barang siapa yang sudah terbiasa keluar masuk restoran, pasti akan mampu mengenali dan membedakan cita rasa setiap masakan yang disajikan. Hati Bok Langkun sedang tertekan, dia duduk di restoran kelas 1 dalam kota. Dipilihnya tempat duduk yang menghadap ke pintu masuk, dia minum dan makan sendirian, mungkin suasana hati yang sedang galau mempengaruhi seleranya, dia merasa semua yang tersaji di hadapannya tawar dan tidak enak. Tiba-tiba tampak Sanput C masuk dari pintu. Bok Langkun melambai-lambaikan tangannya. Sanput C entah sedang memperhatikan apa, dia tidak melihat gelapayan tangan Bok Langkun laki-laki itu menduga tentu ada yang menarik perhatian Sanput C. Bila tidak, tak mungkin wajahnya begitu kebingungan mungkin telah terjadi sesuatu yang di luar dugaannya. Entah apa sebabnya, Bok Langkun kurang menyukai murid perguruan Fang Tiong Seng, hanya terhadap Sanput C, pandangannya agak lain. Dia tidak dapat mengemukakan alasan yang tepat. Mungkin dia menyukai Sanput C karena orang itu tidak banyak bicara, bukankah ada pepatah yang mengatakan, daripada banyak bicara lebih baik diam, sedikit bicara asal yang penting saja. Dari sini dapat dibuktikan bahwa untuk berbicara saja bukan hal yang mudah dilakukan. Bok Langkun melemparkan sebuah uang perak dan mengikuti langkah Sanput C yang baru saja meninggalkan restoran itu. Mungkin dia sedang mencari seseorang tapi tidak dapat menemukannya lalu berganti arah. Bok Langkun merasa penasaran, tidak biasanya Sanput C bertingkah seaneh itu. Dia mempercepat langkahnya, Sanput C sudah sampai di tikungan jalan. Dalam perguruan Fang Tiong Seng, Sanput C adalah murid yang tidak menonjol. Namun Bok Langkun percaya, justru orang itu yang paling cerdas. Dengan kecepatan langkahnya, dalam sekejap ia sudah dapat menyusul Sanput C. Matahari mulai tenggelam. Di atas langit tampak warna-warna bercahaya. Pemandangan di luar perkampungan pada saat matahari tenggelam, mempunyai keindahan tersendiri Bok Langkun ingin melambaikan tangannya dan memanggil Sanput C. Rasanya tidak baik menganggap Sanput C seorang yang tidak berakal. Dia enggan mengacaukan maksud yang terkandung dalam hati rekannya itu. Tanpa disangka-sangka, laki-iaki itu membalikan tubuhnya dan mengisyaratkan dengan tangan agar dia mendekat dengan diam-diam. Bok Langkun semakin kagum terhadap orang itu. Kalau bicara tentang ilmu silat, Sanput C masih jauh dibandingkan dengan dirinya. Tapi reaksinya terhadap keadaan sekelilingnya ternyata lebih cepat daripada Bok Langkun. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai naluri yang kuat, bila reaksinya kurang cepat, berilmu tinggi pun tiada gunanya. Bok Langkun sudah sampai di sampingnya. Dia mengulurkan badan mendekati ke arah telinga rekannya itu. Apa yang kau temukan bisiknya, Sanput C menggelengkan kepalanya, apa yang sedang kau lakukan tanya Bok Langkun semakin heran. Metu Sanput C memandang jauh ke depan, seperti seekor elang yang mengincar seekor kelinci Bok Langkun tidak saja mengagumi Sanput C. Dia juga menganggap dia rada aneh, dulu Bok Langkun adalah seorang bulim bengcu dari aliran hitam. Setelah Toatek Tsu Hun datang ke Tionggoan untuk merajalila, dia percaya mereknya terpaksa harus diturunkan. Tetapi dia ingin sekali dapat bertemu sekali dengan orang itu dan mengadu ilmu. Tentu saja dengan maksud berbagai pengalaman supaya bisa menjajaki sampai mana tingginya ilmu Toatek Tsu Hun. Dengan demikian, kemungkinan besar dia bisa mencari titik kelemahan orang itu. Namun selamanya Toatek Tsu Hun tidak pernah bermain-main, bila orang itu tidak menahan serangannya, terpaksa ia harus mengorbankan diri. Saya melihat seseorang yang membawa pedang panjang, kata Sanput C. memecahkan keheningan. Apakah kau kira setiap orang yang membawa pedang panjang pasti Toatek Tsu Hun tanya Bok Langkun? Saya juga melihat sepasang kaki, sahut Sanput C. Bok Langkun ingin tertawa, bila kaki yang dilihat Sanput C. tidak memakai rantai emas, tentu merupakan sepasang kaki yang bentuknya aneh sehingga menarik perhatiannya. Sepasang kaki yang bagaimana tanya Bok Langkun tersenyum-senyum. Metu Sanput C. kembali memandang ke arah kejauhan di depannya. Semestinya merupakan salah satu dari kaki yang meninggalkan jejak di pegunungan sebelah barat, gumam laki-iaki yang dianggap aneh itu. Bok Langkun terpana, dia memperhatikan Sanput C. sekian lama. Dia merasa selain cerdas, dia juga termasuk makhluk ajaib. Meskipun metu saya salah lihat, dan kau menganggapnya saya seperti makhluk ajaib, saya juga tidak akan peduli, kata Sanput C. Bok Langkun hampir tertawa terbahak-bahak. Rekannya ini seakan bisa membaca pikirannya saja, dia semakin kagum terhadap laki-laki itu. Tahukah kau? Meskipun kau adalah makhluk ajaib, tapi kau cukup menyenangkan, kata Bok Langkun. Apakah kau tidak merasa bahwa dirimu sudah banyak berubah? Tanya Sanput C. Rasa rendah diri paling mudah merubah watak seseorang, sahut Bok Langkun sambil menarik nafas. Mengapa kau harus merasa rendah diri? Tanya Sanput C. Bok Langkun menundukkan kepalanya, wajahnya terlihat sendu. Aku adalah seorang bulim bengcu, meskipun dari haktu. Tapi ketika seorang pembunuh bayaran dari Fuseng membunuhi para jago di Tionggoan, aku malah menyembunyikan diri, sahut laki-laki itu sambil menghela nafas sedih. Sanput C. ikut menarik nafas. Aku tahu kau memandang rendah diriku. Memang kenyataannya orang yang rendah diri adalah orang yang merasa dirinya rendah, kata Bok Langkun. Saya tidak mempunyai maksud demikian, sahut Sanput C. Apa yang kau maksudkan memang sulit diterka, kata Bok Langkun kembali kau salah sahut Sanput C. Sejak semula memang aku telah berbuat kesalahan, aku sebetulnya tidak boleh menjadi seorang kepala perampok, lebih-lebih tidak pantas menjadi seorang bulim bengcu, kata Bok Langkun. Sebetulnya di dalam dunia bulim masih ada orang yang lebih mengemaskan darimu, sahut Sanput C. Siapa tanya Bok Langkun tidak mengerti. Orang yang menghianati kaumnya sendiri, sahut Sanput C. Bok Langkun terkejut. Siapa yang menghianati kaumnya sendiri tanyanya. Sanput C. tidak menjawab, mimik wajahnya aneh sekali, kecuali dirinya sendiri, siapapun tidak ada yang dapat menebak perasaan hatinya, dia berlari ke arah depan. Bok Langkun mengikuti di belakangnya. Bok Langkun menganggap bila Sanput C. diangkat menjadi bulim bengcu, tentu akan jauh lebih terkenal daripada dirinya, dunia bulim akan mengalami perubahan yang dasyat. Setelah berlari kurang lebih duali, mereka menangkap suara pembicaraan dan tertawa yang terkekah-kekah dari dua orang, Sanput C. memberi isyarat dengan gerakan tangan, Bok Langkun benar-benar terpana ia memang tidak dapat melebih Sanput C. Kedua orang itu menyelingap ke dalam hutan. Di dalamnya terdapat banyak pohon besar berusia ribuan tahun, jumlahnya banyak sekali. Mereka bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang terlindung dari pandangan kedua orang itu. Bok Langkun menatap ke depan, matanya hampir melonjak keluar, Sanput C. tetap tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Di hadapan mereka ada dua orang laki-laki, salah seorang di antaranya sangat terkenal. Dia adalah Raja Tinju dari Mopak. Gelarnya Hangbe, kuda gila, Bok Langkun hanya pernah bertemu dengan orang itu satu kali, namun dia tak akan lupa untuk selamanya. Tidak ada satu orang pun yang tahu nama aslinya, mungkin karena gelar Hangbe terlalu besar sehingga nama aslinya tidak pernah diingatnya lagi. Yang Sabtunya lagi merupakan seorang manusia yang mengenakan sebuah topeng hitam, yang terlihat hanya kedua bola matu dan bibirnya saja. Seluruh pakaiannya juga berwarna hitam, di tangannya tergenggam sebuah pedang dengan bentuk aneh. Pedangmu memang mirip Toatek Tsuhaun. Tapi penampilanmu justru 100% barang lokal, kata Hangbe dengan nada sinis. Manusia bertopeng itu mendengus dingin. Mengapa kau mengikuti Tsuhaun besarmu sampai ke tempat ini? Tanya Hangbe setelah tidak mendengar jawaban dari orang tersebut, mengadu ilmu sahut manusia bertopeng itu ketus. Hangbe tertawa tergelak-gelak, kemudian dia menatap seluruh tubuh manusia bertopeng itu dari atas kepala sampai ke kaki. Apakah tawamu sudah selesai? Tanya manusia bertopeng itu kembali. Kau ingin meniru Toatek Tsuhaun? Mengail di air keruh kata Hangbe dengan nada sindiran, manusia bertopeng malah tertawa terkekeh-kekeh. Dia tidak menjawab perkataan Hangbe. Meskipun kau ingin meniru Toatek Tsuhaun, tapi masih ada satu hal yang tidak dapat ditiru olahmu kata Hangbe. Apa itu tanya manusia bertopeng itu dengan nada tajam? Sesuatu yang tidak pernah berubah, langkah kakinya yang teratur, kata Hangbe tersenyum sinis. Manusia bertopeng tampaknya terpaksa mengakui kelemahannya ini. Hanya dengan melihat gerakan dan suaramu, aku bisa menduga kau tentunya seorang jago kelas satu dalam dunia bulim, namun aku tidak mengerti mengapa kau harus menyamar sebagai Toatek Tsuhaun tanya Hangbe. Untuk selamanya kau tidak akan mengerti sahut manusia bertopeng. Paling tidak aku mengerti satu hal, kata Hangbe. Apa yang kau mengerti tanya manusia bertopeng sambil menatap tajam pada lawan bicaranya. Kau ingin mencelakai Toatek Tsuhaun. Kau bermaksud menimpakan seluruh kesalahan ini atas dirinya kata Hangbe dengan nada yakin. Manusia bertopeng itu kembali mendengus dingin. Sayangnya terkaanmu hanya benar separuh, sahut manusia bertopeng itu. Yang separuh lagi tanya Hangbe penasaran. Aku memang bermaksud menimpakan kesalahan kepada seseorang, tapi bukan Toatek Tsuhaun kata lawan bicaranya. Hangbe termangu-mangu sejenak. Makmu bau. Sudah terang-terangan kau ingin mencelakakan Toatek Tsuhaun pedang yang kau gunakan mirip dengan pedangnya. Sejak dulu di Tionggoan belum pernah tersiar berita ada seorang jago yang menggunakan pedang seperti itu, sahut Hangbe merasa dirinya didustai. Bicara dengan manusia yang tidak berpendidikan memang susah. Kau toh tidak akan mengerti. Untungnya aku datang dengan maksud mengadu ilmu, bukan mengadu mulut seru manusia bertopeng itu tak sabar lagi. Hangbe marah sekali wajahnya merah padam. Makmu kurang ajar. Baik. Kita lihat pedang siapa yang lebih tajam teriaknya dengan suara keras. Terang pedang sayap jamar salju berkilau Hangbe telah dihunus, rambutnya yang berwarna pirang dan acak-acakan disertai wajah yang panjang, dan suara tertawanya yang meringki, membuat Hangbe persis seperti seekor kuda. Sungguh sebuah gelar yang tepat. Manusia bertopeng hitam itu tetap menggenggam pedang hitam berikut sarungnya dengan tangan kanan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa manusia tersebut menghunus pedang dengan tangan kirinya. Dia adalah seorang kidal, kecuali orang yang baru menginjakan kaki untuk pertama kali ke tanah Tionggoan, mestinya banyak orang yang mengenal siapa pendekar yang biasa bertangan kidal. Sedikit hembusan angin gunung, bertiup semilir menggidikan hati orang yang berada di sekitar tempat itu. Mengapa kau belum menghunus pedang mutanya Hangbe dengan suara tajam? Manusia bertopeng masih berdiri terpaku bok langkun dan sanput ce diam-diam menarik nafas. Dari sikapnya, mereka dapat menebak bahwa Hangbe belum pernah bertemu dengan Toatek Tzuhaun. Orang itu ingin menyamar sebagai pembunuh bayaran tersebut, Tentu tindakannya juga dibuat semirip mungkin Toatek Tzuhaun tidak pernah menghunus pedang sebelum langsung menyerang. Dan sudah pasti sekali pedang terhunus, dalam sekelebatan musuhnya roboh ke tanah. Sanput ce memandang sepasang kaki manusia bertopeng dengan seksama, sedangkan bok langkun memperhatikan tangan kiri dan pedangnya. Sulit dikatakan apa maksud pandangan kedua orang itu, namun bagaimanapun mereka yakin bahwa manusia bertopeng inilah yang datang ke pegunungan sebelah barat untuk menyaksikan pertarungan antara Toatek Tzuhaun dan Teng Hei Sinsian. Hangbe juga dapat merasakan hawa pembunuhan yang terpancar dari diri manusia bertopeng itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata lagi. Secepat kilat pedangnya disapu ke depan. Pedang di tangan manusia bertopeng itu juga berkelebat, gerakannya memang mirip dengan Toatek Tzuhaun, tapi Sanput ce dan bok langkun masih bisa melihat dengan jelas. Serangannya memang cukup cepat, paling tidak itulah anggapan Hangbe. Dia mencoba menangkis serangan manusia bertopeng itu, tapi dalam sedetik saja dia menyadari dirinya kurang cepat. Dalam keadaan seperti ini, dia dapat menilai serangan dirinya masih belum bisa mengenai manusia bertopeng itu, sedangkan serangan dari orang tersebut sudah dekat dan tidak bisa ditahan olehnya. Dia berusaha keras untuk menggeser tubuhnya sedikit ke samping, namun hal itu juga masih kurang cepat dilakukannya. Ceop lengan kirinya telah tertembus oleh pedang lawan. Pada saat itu Hangbe sama sekali tidak gila, dia sadar sepenuhnya, dia mengeluarkan serangannya yang paling ganas. Selama berkecimpung di dunia bulim, dia hanya pernah menggunakan jurus tersebut satu kali, yaitu ketika menghadapi lima orang musuh tangguh. Terang. Terang dua kali suara itu terdengar, serangannya yang paling ampuh pun tetap dapat dihindari manusia bertopeng itu. Dia sadar dirinya masih belum dapat menandingi orang tersebut sekali pedang di tangan kiri manusia bertopeng berkelebat pedang sayap jamar salju berkilauan milik Hangbe terpelanting. Ting melayang jauh dan terjatuh ke tanah. Di saat menjelang kematiannya, Hangbe mengamuk kalang kabut, dia meninju dan menyerang dengan telapak tangannya secara serampangan, namun hasilnya tetap sia-sia. Dia menangis menggerung, ratapannya mirip seekor kuda yang disembelih. Darah segera munkrat dari keningnya, orangnya pun rubuh ke tanah. Sanput Che dan Bok Langkun sama-sama berpikir, kalau manusia bertopeng itu memang bukan bermaksud mencelakai Toatek Tsu Hun, mengapa gerakannya dilakukan persis seperti orang itu? Lagipula mengapa dia tidak mau mengakuinya? Keluar bentak manusia bertopeng itu. Bok Langkun menatap Sanput Che sejenak, cepat pergi serunya, kau tidak bisa berbuat apa-apa, kata Bok Langkun. Dua tetap lebih baik daripada satu sahut Sanput Che keras kepala. Dua juga masih bukan tandingannya, kata Bok Langkun sambil menarik nafas panjang. Kalau sudah tahu dua saja masih tidak bisa mengalahkannya, kau suruh aku lari sendiri tanya Sanput Che dengan suara sinis. Aku masih bisa mengimbangi sesaat. Kau lari dan cari pertolongan, kata Bok Langkun. Gerakanmu lebih cepat daripada saya. Kau yang lari mencari pertolongan, sahut Sanput Che berkeras. Kau benar-benar tidak mengerti soal memati hidup, apakah kau sudah bosan hidup lebih lama lagi bentak Bok Langkun? Betul sahut Sanput Che ngotot. Mengapa tanya Bok Langkun? Sanput Che tidak menyaut. Kau harus menjelaskan dulu kepadaku, kata Bok Langkun kembali. Bencana besar sahut Sanput Che. Aku tidak mengerti, kau jangan mengoceh yang tidak-tidak, kata Bok Langkun. Terdengar suara manusia bertopeng itu mendengus. Bok Langkun, apakah kau merasa ceritanya manusia bertopeng itu tajam tanpa menoleh? Tidak. Tidak. Tidak.